Halo guys, selamat pagi, berjumpa kembali di channel saya Yan Iwan Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya Teman-teman, di kesempatan ini saya ingin menjaringkan kembali mengenai aplikasi Tentunya disini aplikasi ini sudah lama ada teman-teman Tetapi disini baru kita download kembali karena baru ada teman-teman ya Untuk aplikasi ini karena sudah dinormalisasi teman-teman ya Nah disini nama aplikasinya itu apa bang? Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut Jangan lupa luangkan waktunya untuk yang baru gabung Klik like-nya, subscribe, komen, dan share dari channel ini Dan semoga channel ini berkembang dan semakin bermanfaat untuk kalian Dan nama aplikasinya itu adalah VTube teman-teman Di mana nanti saya akan mencoba untuk mentutorialkan bagaimana caranya untuk login Teman-teman ya untuk di VTube terbaru ini Login, setelah itu kita coba untuk melakukan suatu aktivitas di dalamnya Mungkin seperti penukaran misi atau penukaran pipi Seperti itu mungkin teman-teman nanti saya coba saja Untuk mereviewnya langsung dari aplikasi VTube terbaru ini Kita coba langsung login Kita klik VTube ini Dan tentunya disini kita masukkan nomor telpon kita teman-teman ya Tanpa angka 0 di depannya Dan disini ada passwordnya teman-teman ya Passwordnya dan image yang kita taruh disini Tentunya disini harus masukkan kesini teman-teman Dan setelah itu kita klik login Oke teman-teman ya, saya masukkan terlebih dahulu Oke teman-teman disini saya sudah mengisi untuk kolom-kolomnya Dan sekarang kita klik login teman-teman ya Klik login pada bagian biru di bawah ini Verification code error Kita coba kembali Oke saya coba masukkan teman-teman FMZKiki Coba urut kecilnya saya tidak buat dengan urut besar Saya masukkan saja secara ini man Semoga berhasil FMZKiki Urut kecil saja semua kita coba saja Oke successful teman-teman Dan disini kita masuk Klik pada bagian tanda ini teman-teman ya Pada bagian kanan Disini ada menu saya Disini pertama kita dikasih untuk Mengikat akun email kita Tapi disini saya sudah coba tadi Berulang-ulang belum berhasil Kita cancel saja terlebih dahulu Kita sekarang melihat untuk unverified Nah disini adalah aplikasi KTP kita Untuk diulang teman-teman ya Tetapi sebelum melakukan hal itu Kita harus lari dulu ke main function Kepada bagian tengah ini teman-teman Kepada bagian yang tengah ini Kement function untuk menukarkan VP kita yang ada disini Yang sebelumnya Kita punya Pada bagian ini Untuk ditukarkan ke exchange counter Untuk menjalankan misinya Oke seperti itu Kita coba saja langsung Seperti apa Kita klik main function pada bagian tengah ini teman-teman Kita masukkan ke transfer to exchange counter Transfer to exchange counter Oke kita klik Oke nah disini saya mencoba untuk Men transfer VP itu Tersenilai 25 VP saja Karena itu adalah minimal Dan disini 32,5 Diperlukan karena ada charge teman-teman ya 37,5 Seperti itu teman-teman Dan ada pusing P30 Kita coba saja Masukkan Disini second password Nah oke masukkan dulu teman-teman ya Oke disini Sudah saya Masukkan Dari Second password saya teman-teman Dimana disini 25 VP Itu ada biaya processing fee nya 7,5 Jadi 7,5 Sama dengan 32,5 VP Jadi seperti itu Sekarang kita klik request OTP Teman-teman pada bagian bawah ini Klik request OTP Kita tunggu sebentar Ini akan masuk ke telegram kita Saya cek dulu di telegram Oke teman-teman Di telegram sudah masuk Untuk OTP nya 384126 384126 Itu dipukul 10.28 Ini akan berganti-ganti Memangnya ini 10.28 Terbaru Itu akan berganti-ganti Seiring dengan lamanya Kita durasi untuk Mempulasi OTP tersebut 384126 Kita copy saja Biar cepat Oke kita masuk langsung Ke aplikasi Bitube nya Sekarang kita salin disini E tempel Di OTP Kita pastikan Dan disini kita klik Centang dan transfer No Nah disini Langsung kita diarahkan Untuk verifikasi KTP kita Nah teman-teman perlu perhatikan Disini ada segala bentuk Pemanggungan serbuan Dan manipulasi dokumen Dapat dijarak oleh Pasal 35 Undang-Undang ITE Dan terancam sanksi Pidana 12 tahun Dan atau denda Pending banyak 12 miliar rupiah Nah kita coba saja Klik setuju disini Teman-teman Yang penting kita Tidak memasukkan Jadi aman Teman-teman ya Klik setuju Nah disini Untuk menjaga keamanan Akun Mohon peruli data dari anda Kami akan menggunakan Satu pipi Untuk melakukan verifikasi data Oke kita langsung saja Klik continue Dan disini Saya mengupload KTP saya Teman-teman ya Klik Tanda tambah tadi Dan saya masukkan Terlebih dahulu Teman-teman Oke teman-teman Begitu Tadi saya sudah Membutuhkan KTP Dan kita klik Oke Sekarang dia akan Langsung Setelah otomatis Terisi Untuk data diri kita Dan Akan kelihatan Full name-nya Edit card-nya kita Place opet kita Seperti ini Teman-teman Dan disini Ada juga kota Dan sebagainya Sesuai dengan KTP kita Dan sekarang kita klik Continue Teman-teman ya Klik continue Dan update Please wait Nah disini Setelahnya Please wait Teman-teman ya Oke Kita sekarang Mencoba Untuk Mentransfernya Teman-teman Untuk mencoba Mentransfernya Klik pada bagian Transfer no Apakah bisa Apakah harus Perifikasi terlebih dahulu Kita coba Teman-teman Oke Berarti kita harus Melakukan Yang namanya Pending Untuk pending Verifikasi Kita tunggu sebentar Apakah sudah Terifikasi Atau belum Belum kelihatan Untuk verifikasinya Teman-teman Belum sukses Jadi kita tunggu sebentar Oke teman-teman Nah disini Teman-teman Bisa melihat Tadi yang sebelumnya Unverified Sekarang sudah Pending dengan Teman-teman Dan tadi Vivi saya 79 Sekarang Kurang 1 Untuk biaya Verifikasi Teman-teman ya Jadi Dari 79 Jadi 78 Jadi nanti Kalau sudah Terifikasi Baru kita lanjutkan Kembali Untuk transfer Ke extend Counternya Jadi saya Repress Seperti ini Dan langsung Kelihatan Pending Di bawah ini Seperti itu Teman-teman ya Oke kita coba saja Tunggu berapa lama Untuk verifikasi ini Kemungkinan disini Verifikasinya itu Menurutkan waktu Berapa hari Jadi kita tunggu saja Untuk verifikasinya Semoga berhasil Nanti untuk setelah verifikasi Saya sambung videonya Di lain waktu Untuk selanjutnya Kita review kembali Disini ada Larry Reward Ada VTube Ads Ada Ad Insight Ads Program Main Function Nanti kita coba Satu persatu Kita uji coba Nanti Dari aplikasi ini Yang dimana Sebelumnya Saya baru Mendulutnya Dan baru Untuk memulai Verifikasinya Semoga nantinya Kedepannya Aplikasi ini Benar-benar Terdapat Tadu JK Dengan aman Dan kita sebagai pemain Bisa memainkannya Dengan aman juga Oke mungkin saja Sekian Dulu teman-teman Dari Tutornya kali ini Cara untuk Verifikasi KTP Atau Mengubah data diri Kembali Di aplikasi VTube terbaru Sekian saja See you next video Semoga Permanfaat Sambung Dalam waktu Salam dari saya Yang belum subrek Silahkan subreknya Thank you Tell me pretty lies Put me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati